Karena rasa tak pernah bohong. Cinta seakan menjadi bagian penting bagi setiap manusia. Maka wajar jika urusan cinta jadi hal penting seperti yang dirasakan Prilly, Latukonsina dan Natali. Bagaimana perjuangan keduanya menemukan cinta sejati mereka. Benarkah diam-diam Natali putus dari Faris dan sudah memiliki pacar baru. Seperti apa Prilly berubah jadi sosok wanita tahun 80-an demi memikat seorang pria. Jantik dan populer tak lantas memuluskan jalan cinta seorang selebriti. Natali Holzer menjadi bukti kadang cinta memilih jalan berliku sebelum sampai pada kebahagiaan. Nyandang status janda. Dengan pesona bintang tak berarti jalinan cinta janda komedian Sule itu berjalan indah sesuai harapan. Natali harus berjuang keras untuk menemukan cinta sejati yang dulu ia pikir dapat ditemukan dalam sosok Sule. Tapi sayang pernikahan mereka berjalan singkat hingga Natali dan Sule pun sepakat bercerai. Resmi menjanda Natali kembali menerima sosok Faris sebagai pujaan hati. Namun sayang beredar kabar jika hubungan Natali dan Faris kena telah kandas. Benarkah demikian? Di tengah kemelut asmaranya bersama Faris, hubungan Natali dengan Sule dan keluarganya dikabarkan memanas lagi. Lewat postingan sosial media, tampak Natali menyindir sang mantan suami beserta anak-anak Sule. Sebelumnya tersiar rumor yang menyebutkan Sule bersama keluarganya sulit bersuah Azam, anak semata wayang dari pernikahan Natali dan Sule. Sedangkan Natali menjawab lewat akun sosial medianya jika dirinya terbuka sekali bagi Sule untuk bertemu Azam. Meski ketegangan disinyalir menyelubungi hubungan Natali dan mantan suami, namun Natali tampaknya belum menyerah untuk urusan percintaan. Lewat unggahan sosial media, tampak Natali menghabiskan kebersamaan dengan Bru, sang konten kreator yang memviralkan rumah ibu Eni. Tak hanya dekat, buktinya Bru sudah sempat bertemu ke rumah Natali, hingga keduanya tampak duduk bersama, hingga muncul gelagat jika keduanya memiliki rasa satu sama lain. Lantas, seperti apa kedekatan Natali dengan sang konten kreator rumah ibu Eni? Benarkah pacar putus dari Faris, Natali membuka hatinya untuk Bru? Seperti apa pula kebersamaan Natali dan Bru yang terunggah ke jagat maya, hingga menginspirasi netizen menjodohkan janda Sule tersebut dengan sang konten kreator rumah ibu Eni? Benarkah liatin muka aku setengah. Oh iya makanya. Emang, ini di GI-nya gitu settingannya biar makin dekat. Aku lagi kerja dulu di pabrik, lagi nyari-nyari itu buat aku kerja. Doain aku dong, kamu semangatin aku dong. Yaudah, semangat ya kamu. Aku cari oncom-oncomnya dimana ya? Iya, disini aja lah, disana susah nyarinya. Yaudah, ntar secarinya aku aja ya. Senemunya, yaudah. Dadah, Assalamualaikum. Dadah. Jangan nakal-nakal ya, disana jangan nakal. Dadah. Kedekatan dalam apa nih, kalau berteman ya dekat banget. Ah maksudnya, ada apet kok kalau berteman. Pasti pada layaknya laki-laki umum ya, cantik lah. Iya, cantik kan? Cantik. Cantik. Abang bronya dekat dengan Natali. Kalau dari saya sih yang penting bang bro bahagia. Itu yang terpenting, mau sama siapapun kan yang penting bahagia. Itu prinsip pertemanan ya bang bro. Tak kalah cantik dan menawan, bahkan dengan segudang prestasi di dunia hiburan. Prilly Latukonsina di usia 27 tahun, masih menyandang status jemblok. Tak kunjung mendapatkan tambatan hati, Prilly kini tampil dengan penampilan berbeda. Penampilan dengan gaya gadis di era tahun 80-an, Prilly Latukonsina berharap mampu memikat hati para pria. Lantas, seperti apa penampilan anggun Prilly dengan gaya busana ala gadis tahun 80-an? Narka Prilly ingin merayakan momen Valentine tahun ini dengan seorang kekasih. Untuk dapetin mood 80-annya, karena kan aku harus menggunakan bahasa baku, ekspresi dan logat, itu harus juga tahun 80-an, bukan bahasanya doang yang baku tapi logatnya juga. Tapi aku kesepakatan juga sutradara bahwa aku tidak akan mengimitasi Ibu Yasi Gusman, karena nggak akan ada yang bisa mengimitasi dia. Tapi aku akan memberikan Ratna versi aku sendiri. Nanti kalau teman-teman nonton, ya pasti tahu bedanya apa gitu. Karena ada sedikit bumbu-bumbu yang aku kasih ke karakter Ratna. Ya, Prilly memang menawan dengan modo show-off terbarunya. Dan memerankan toko Ratna dalam film terbarunya, Gita Cinta dari SMA. Prilly memantik kesima dan haru penonton yang hadir di bioskop saat gala premier, film Gita Cinta dari SMA. Penasaran dengan penampilan terbaru Prilly ala wanita era 80-an? Jangan lupa saksikan Gita Cinta dari SMA. Mulai tayang di Bioskop Tanah Air, hari ini 9 Februari 2023. Aku disini bisa disandingkan sama Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman. Tidak akan ada yang pernah bisa menggantikan mereka sebagai sosok Gali dan Ratna tahun 1979. Tapi aku disini sangat bangga dan sangat bersyukur. Bersyukur aku bisa dipercaya oleh Star Vision untuk menghidupkan kembali karakter Ratna di film yang sudah sangat melegenda Gita Cinta dari SMA. Dan semoga nanti kalian kalau nonton filmnya dan buat yang udah nonton, terima kasih tadi. Kalian bisa terbawa suasana, cinta, bahagia, marah, nangis yang ada di Gita Cinta dari SMA. Nah, pokoknya kalau keluar dari Bioskop semoga hati kalian bahagia ya, gak yang terlalu nangis-nangis kayak yang review sebelumnya ya. Dan semoga kita semua cash disini yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, bisa membuat kalian juga merasa lebih baik setelah nonton film ini. Terima kasih. Jodoh punya cara sendiri untuk menemukan di mana cinta sejati menanti. Teruslah berharap, karena atas nama cinta, kecewa akan menemukan peraduan bahagia. Pemirsa siastatus selebritis, jangan lupa ya, tayang status selebritis bisa kalian tonton di sctv dan video.com loh. Nah, kalian download aplikasi video.com sekarang, jadi gak bakal ketinggalan kabar terupdate yang disajikan status selebritis. Karena semua ada di video.com. Pemirsa, saksikan kelanjutan sinetron Rindu Bukan Rindu yang dibitangi oleh Cinta Brian, Heiko Van Der Vecken, Junior Robert, dan juga Oce Ros Diana yang tayang setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pastikan juga, Anda tidak ketinggalan cerita sinetron melukis senja yang tayang pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat setiap hari, pastinya hanya di SJTV. Pemirsa siastatus selebritis, saksikan selalu status selebritis yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 16 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, pastinya hanya di SJTV, dan pastinya lebih real. Panfa terasa, sudah satu jam saya menemani Anda menyajikan informasi yang dikuak secara lebih real. Saya Kristal Oshani, pamit undur diri, jangan lupa saksikan terus status selebritis setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 16 pagi, pastinya hanya di SJTV. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!